Kemudian aku bakal masukin alpukat yang sebelumnya udah aku buka Nah, nah Ini guys dan lanjut ini paha ayamnya Sayap, itu sayap Ayam bukan paha guys Demi apapun Itu tutup mereka kecilan tadi Dikipan takannya nenek tiri aku yang paling bungsu Dia punya mangga yang belum mateng Alpukat Bukan mangga Itu alpukat Sejak kapan alpukat dimasak menjadi mateng Tinggal digoreng aja seperti biar Bukan nanya berubah menjadi golden brown Jangan lupa dibalik Itu bukan golden Itu cukup Supaya matengnya lebih merata Dan ini sudah mateng, waktunya tinggal aku tiriskan Step berikutnya aku udah siapin garam yang super banyak banget Terus sekarang ini aku masukin ke dalam tempat yang lebih lebar Kemudian aku bakal masukin alpukat yang sebelumnya udah aku buka Nah, nah Itu tadi dia bilang aku kan Sebelumnya dia bilang apa? Mangga Goreng, tinggal kita tuang aja garam lagi di atasnya Step ini aku lakuin Supaya matengnya itu lebih merata guys Tadi kenapa? Kenapa digoreng? Kalau katanya gue cepet mateng Lanjut yuk Kalau udah sekarang disini tinggal aku tutup aja Dan kita tunggu selama-lamanya Lanjut Sama-lamanya Terus aku juga punya strawberry Masing-masing strawberry ini aku masukin ke dalam airnya Aku cuci buahnya diputer-puter Supaya mirip mesin cuci gitu Lanjut Sekarang aku tinggal tuang aja strawberry Terus buat apa? Strawberry-nya dipisah-abisah Dan juga disatuin Dan aku bersihin Dan ini strawberry yang udah aku bersihin dan aku cuci Udah gak ada cangkang hijaunya ya Lanjut Sekarang mungkin kita potong aja Setelah strawberry-nya dipotong Aku juga udah siapin corong merah yang super besar Kayak kita harus Aku masukin 101 buah anggur ke dalam corong merah Lanjut Tinggal kita cuci aja Setelah dicuci Aku juga udah potong-potong buah anggurnya Selain buah anggur Aku juga bakal siapin buah anggur yang sebelumnya Udah kita tunggu Ini aku cuci dari garamnya Terus tinggal aku potong Ini alpukat goreng ya guys ya Ini gampang banget buat dikupas Tinggal aku bentuk menjadi bulat-bulat Aku juga bakal olah satu buah nanas Di sini nanasnya sebelum diolah Aku potong dulu bagian batangnya Dan aku masukin ke dalam corong merah Bim salah Bim Pas dibuka Ini nanas udah selesai Di potong-potong Lanjut ya Sekarang disini aku bakal masak dulu jelly Untuk jelinya aku tambahin gula Dan tambahin susu UHT Sebanyak 1 liter aja Tambahkan pewarna hijau Kalau udah matang Tinggal buang dalam mangkok Dan kita dinginkan Ini hasil yang udah aku dinginin ya Sekarang kita harus parut aja Untuk jadi jelly parut gitu Nah buat semua bahan yang udah aku siapin Gak afdol Kalau misalnya gak ada bahan yang satu ini Ini dia Pino es serut buah Es yang aku suka banget Stok di dalam kulkas Seru nyerutnya Segar esnya Cara buka pino es Tadi mau tutorial bikin es buah ya Pake gergaji sendoknya Tinggal dibuka aja Itu ada es buah instan Serut-serut esnya Seger banget buahnya Yuhu Lagi enak-enaknya makan Tadi kita masak buah gitu guys Kalau ada pino Ini instan dong Salju rasanya bener-bener juara Buahnya enak Dan seger banget Pino es buah Sabar-sabar Kita liat dulu guys Udah gitu Gak bikin batuk Karena dibuat dari bahan berkualitas Dengan tambahan vitamin B kompleks Disini aku bakal serut Tiga rasa dari pino es buah Yang pertama rasa stroberi Jalan juga anggur Setelah itu aku bakal siapin satu piring Aku masukin dulu buah nanas Buah anggur Terus juga aku masukin buah stroberi Kalau semua buahnya udah dicampur Aku juga bakal masukin es pino serut buahnya Dan aku tambahin jelly Untuk di atas jelleynya aku tambahin alpukat Yang sedungnya udah kita alpukat Buah toppingnya aku bakal tambahin susu kental manis Dan ini dia Es pino serut buahnya udah selesai guys Rasanya beneran seger banget Buat kalian yang mau Selamat mencoba Cakep Di rumah ada acara istimewa Nah jadi mau aku bikinin menu yang satu ini Nah udah ada ubi rebus Mau Tape Itu Tape Kok ubi rebus kiki gitu Kita rebus semua Satu persatu ya Ubi tuh Ubi cilembut tuh coklat lu ada coy Itu tape coy Nah ini Nah ini Ubi nya baru dateng Ini ubi nya Ini ubi aslinya Kenapa baru dateng Kalau ini dipotong-potong Kita cuci Dicuci Sampai bersih Disikat-sikat gitu Setelah itu Seperti apa disikat Ke ujung-ujungnya Dikupas Nah ini kita cuci lagi Jadi dua kali cuci Bilih bersihnya Sempurna Lanjut aja Aku mau taro Di dalam panci Kayak gini Nah ini Tadi tapenya Buat apa? Mau aku kukus Mau aku kukus Kukus selama kurang lebih 30 menit Kalau udah mateng Mau aku taro Di nampan Kayak gini Nah biar cepet dingin Mau aku hair hair dulu Langkah selanjutnya Disini Mau aku taburi Dengan ragi Nah kalau udah Ditaburi ragi singkong Lanjut aja Mau aku susun Di wadah kayak gini Tapi dilapisi Daun pisang Kalau udah Kita tutup rapat Ini ubi nya Mau aku fermentasi Selama tiga hari Ini yang kita sebut Tape guys Beti gak salah dia Sebenarnya ya Gak salah sih Gak salah tadi Di video awal Sayang salah ya Sayang salah guys Tolong dimaafkan ya Tepungnya mau aku serut-serut Biar lucu Selanjutnya Aku mau siapkan bintang Nah ini bintangnya Mau aku isi Pakai telur Kita ceplokin Ternyata kabur-kabur Disini Aku pakai telurnya Sekitar 6 Nah ini Aku mau satuin Biar gak terpisah Lanjut telurnya Mau aku tumpahin Kedalam wadah Kemudian Disini Aku tambahkan gula kasir Sekitar 200 gram Tambahkan juga Disini Ada es pit Baking soda Dan vanila bubuk Lanjut aja Kita mixer Dengan kecepatan tinggi Setelah berjejak Kayak gini Baru aku mau Masukkan tepung terigu Tadi Selanjutnya Aku juga Mau tambahkan Susu bubuk Kalau udah Kita mixer lagi Misalnya udah tercampur Baru tambahkan Ubi Selanjutnya Aku juga tambahkan Margarin cair Lalu diaduk-aduk rata Kayak gini Kalau udah Aku mau cetak Di loyang kotak Yang udah dikasih Margarin dan tepung Nah jangan lupa Dihentak-hentak Kemudian Aku mau tambahkan juga Toping di atasnya Keju parut Setelah itu Kalau udah ditambahin Keju parut Dan juga Bismis Lanjut Mau aku oven Dengan suhu 180 derajat Sampai 40 menit Setelah kue Ubinya matang Bisa disajikan Selamat mencoba Di rumah ya Wah Enak banget Nyata tape Adalah ubi Yang difermentasi Ya guys Aduh jadi Kangen makan ubi Eh Miki yang nganyalan Dari tadi Konyol Ya seperti itu ya guys Ya suara saya Sudah lebih jelas ya Teman-temannya Sekarang Oke kita lanjut lagi Guys Aku baru tahu Ternyata Buah anggur Digoreng kayak gini Gak Sejak kapan anggur Digoreng Dadatkan Langsung aku goreng aja Kedalam minyak panas Nah kalau misalnya Kulia anggurnya sampai Kekupas gitu guys Tinggal langsung diangkat Lanjut Buat buah anggurnya Disini bakalan langsung Aku ancurin Kayak gini ya guys Dan disini Aku cuma pake Airnya aja Kalau udah Disini Airnya bakalan langsung Aku simpen dulu Ke alat yang satu ini Itu kan alat buat Darah gitu guys Buat misain darah Darah merah sama Keping darah gitu Kalau gak salah ya guys Kedalam baskom Dan disini juga Aku tambahin Secukupnya air transparan Aku juga Tambahin buku instan Kayak gini guys Dan lanjut Ini paha ayamnya Sayap Itu sayap Ayam Bukan paha guys Demi apapun Itu tutupnya kekecilan tadi Udah punya Aku udah punya Beberapa biji beras Karena aku orangnya Gak suka ribet Kenapa ada sendok bolong Magic guys Jadi bolong Beneran Di rumah Cuma punya air beku Kayak gini Jadi disini Buat masak beras Kenapa di parut Dimasak aja S batunya Berhubung ini Kelamaan Jadi tinggal langsung Aku tuangin aja Nah Iya tuangin aja kan Ujung-ujungnya di rice cooker Cair juga ya Ini tinggal langsung Ditunggu Sampai bener-bener matang Dan disini Aku sulap Ini berasnya Udah matang Dalam hitungan detik Lanjut Disini juga Aku udah punya otak-otak Nah disini Buat otak-otaknya Gak aku potong-potong Ya guys Jadi aku potongnya Pake alat Yang satu ini Kalau udah dipotong Ini tuh Tinggal langsung Disisihkan aja Dan lanjut Disini aku udah siapin Corong warna merah Kayak gini Aku bakalan simpan nasinya Di dalam corong merah Kayak gini Pasti jumpa Pasti ujung-ujungnya Ditaruh Dipiring Aku juga udah punya Minyak beku Kayak gini Aku bakalan langsung Goreng minyaknya Karena ini kebanyakan Jadi bakalan langsung Aku angkat Aku bakalan tumis Irisan bawang bombay Sama irisan Sayuran kayak gini Guys Ini tuh Tinggal langsung Ditumis-tumis aja Sampai bener-bener Kecium matang Dan buat otak-otaknya Ini tinggal langsung Dituangin aja Dan lanjut Disini juga Aku bakalan langsung Tuangin Beras Yang udah tadi aku bikin Nah kalau udah dituangin Berjetak corong merah Aduk-aduk aja ya guys Dan jangan lupa Nasi goreng guys Ternyata Kita tonton dari jauh-jauh hari Adalah nasi goreng Pake anggur Ini tuh udah mateng guys Jadi ini tinggal langsung Diangkat aja Disini buat ayamnya Bakalan langsung Aku masak Pake alat yang satu ini Ini namanya Grande Air Fryer Digi Fry AF10 Dari Mito Mesin penggorengan tanpa minyak Ini kapasitasnya Mualan lalu terroh Bagian dalam penggorengnya Dapat dilepas Planelnya Menggunakan teknologi Layar sebu Pake air anggur guys Amir Oke guys Ini dia nasi goreng Akhirnya guys Jadi juga Wey Itu deh tadi guys Reaction di FBM Next kita reaction apa Kalian bisa komen di kolom komentar